Saudara Polres Nganjuk, Jawa Timur mengungkap penimbunan pupuk bersubsidi yang dijual tidak sesuai peruntukan kepada para petani. Total sebanyak 113 ton lebih pupuk bersubsidi berbagai jenis disita petugas dari tiga lokasi berbeda. Perbongkarnya penimbunan pupuk ini berawal dari laporan para petani mengenai kelangkaan pupuk bersubsidi di seluruh wilayah Nganjuk. Dari hasil penyelidikan, Polres Nganjuk akhirnya mengungkap penimbunan pupuk yang dilakukan di tiga lokasi berbeda di wilayah Nganjuk dan Ngawi. Tiga orang pelaku penimbunan pupuk ditangkap beserta barang bukti sebanyak 113 ton pupuk yang disimpan di dalam gudang. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku membeli pupuk bersubsidi di sejumlah wilayah di Jawa Timur yang kemudian dijual kepada petani dengan harga jauh di atas harga normal. Para pelaku, perancam hukuman dua tahun penjara. Yang tim khusus gabungan ini melakukan penyelidikan dan kita berhasil mengamankan di dua TKP, di mana TKP pertama di Kecamatan Sanjung Anong dengan barang utik 4 ton pupuk subsidi. Kemudian yang kedua, kita berhasil mengamankan satu unit truk dengan muatan pupuk subsidi 9 ton. Dari 9 ton ini, kemudian kita kembangkan dan kita dapat 100 ton di salah satu gudang di Kabupaten Nganjuk. Jadi gudang itu sebagai tempat penimbunan pupuk subsidi. Nah, barang utik 100 ton itu kemudian kita keser, kita tempatkan di salah satu gudang pupuk petrokinia gresik di Kabupaten Nganjuk sebagai tempat penitipan barang utik. Seperti yang saudara lihat-lihat, di belakang kita itu totalnya semuanya adalah 113 ton dari dua TKP yang berhasil kita aman. Terima kasih telah menonton!